Baik, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian kagering dirahmati Allah, sebelum memulainya, kita akan membacakan tilawah. InsyaAllah, adik kita ini, Ibrahim Khalil, 9 tahun, akan membacakan tilawah pada kali ini. InsyaAllah, silahkan, kabaim. InsyaAllah, silahkan, kabaim. InsyaAllah, silahkan, kabaim. Al-Fafah, inna yaum al-Fasli kana miqatah. Yaum ayumfahu fissuri fata'tuna afwaja. Wa futihaatissamau fakanat abwaaba. Wa sli rati lajiba lufakanat sarabah. Sadaqallahul adim. InsyaAllah, zakallah wa iran. Aku bacain terjemahannya ya. Terima kasih. Terima kasih. Goodbye. Now I can build. Oh boy. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak, mereka akan mengetahui. Kemudian, sekali-kali tidak, kelak, mereka akan mengetahui. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Dan kami bangun di atas kamu tujuh buah langit yang kokoh. Dan kami jadikan pelita yang amat terang, yaitu matahari. Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Dan kebun-kebun yang lebat. Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sang kakala. Lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Dan dibukalah langit. Maka terdapatlah beberapa pintu. Dan dijadikanlah gunung-gunung. Maka menjadi fatah morganalah ia. Maha besar Allah dengan segala firmannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mbak Fauziah atas tilawahnya. Masa Allah. Insya Allah. Oke. Mungkin acara berikutnya di agenda sedikit tausiah ya. 10-15 menit insya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian keagari yang diramati Allah. Alhamdulillah kita semua sekarang ini telah memasuki tahun 2021. Sudah masuk tahun 2021, 9 Januari. Ya tak terasa. Ya pada saat kita memulai masa COVID sekitar leburan Maret gitu. Rasanya panjang sekali. Tapi waktu terus berlangsung. Dan akhirnya kita juga sekarang sudah masuk ke tahun 2021. Di setiap awal tahun tentunya banyak yang rame disebutkan resolusi di tahun yang baru dan sebagainya. Bagi kita umat muslim, tentunya kita juga ingin membuat satu resolusi untuk tahun baru. Tidak ada masalah dengan itu. Tetapi resolusi yang baik atau target kita ke tahun ke depan yang baik untuk membuatnya dengan sebaik-baiknya tentunya kita harus melihat ke belakang. Karena kalau kita tidak tahu di mana kita sekarang, kita juga tidak tahu, tidak bisa membuat plan yang baik untuk yang ke depan. Untuk itu topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini Insya'Allah Yifan akan membahas Surat Al-Asr. Kita pernah mencoba untuk membahasnya dalam sesi pengajian, tapi mungkin karena ada kesempatan kali ini kita baca Surat Al-Asr saja. Jadi pada malam ini kita akan membahasnya Insya'Allah. Ibu-ibu, Surat Al-Asr ini Surat Makiah yang diturunkan pada tahun pertama sebetulnya. Jadi pada saat itu bisa dibayangkan awal risalah, Rasulullah SAW, kemudian juga kita bisa melihat pada saat itu Al-Quran masih baru turun. Belum lengkap semua. Perintah sholat juga, 5 waktu masih sekitar 10 tahun ke depan. Ini baru tahun pertama. Belum ada buku-buku yang ada, cuma beberapa surat yang disampaikan. Dan Surat Al-Asr ini adalah salah satunya di tahun pertama. Jadi intinya pada saat itu konsentrasinya belum ke arah mu'amalah seperti surat-surat Madinah. Surat-surat sebelum hijrah itu lebih ke arah akidah. Sangat kuat masalah akidahnya. Dan dalam hal ini kita akan membahasnya sementara. Allah SWT bersumpah. Sebetulnya ini ada sejarahnya juga. Jadi bangsa Arab itu sebetulnya sangat terkenal dalam memegang sumpahnya. 450 tahun kira-kira sebelum Masehi. Sebelum Masehi, jadi sebelum tahun Common Era. Kaisar Herodotus ini sudah menulis tentang itu di catatan bangsa Romawi. Bahwa bangsa Arab ini kalau memegang janji itu religius sekali. Tentunya pada saat itu karena sudah ada dari Romawi itu dari Mesir sampai ke Bizantium ke atas jalurnya. Jadi mereka sering bertemu, berinteraksi dengan orang Arab. Makanya, dealing with Quraish, yang orang Arab ini, Allah SWT lebih banyak menggunakan sumpah. Menggunakan sumpah daripada berargumentasi dalam Al-Quran. Bersumpah. Wal asri. Dan kalau bersumpah tentunya kita bersumpah dengan sesuatu yang penting dan untuk sesuatu yang penting juga. Dan di sini Allah SWT bersumpah demi waktu. Wal asri. Inna insana lafi husrin. Jadi demi waktu, sesungguh manusia itu sedang merugi. Insya Allah kita membahas sedikit, tapi sebelumnya kita mungkin melihatnya waktu. Di tahun pertama tentunya kita tidak bisa berdakwah dengan bermacam-macam kompleks hal tentang Quran. Tapi kita membahas sesuatu yang sangat common. Karena itulah teknik berdakwah. Yang common, waktu. Semua orang tahu waktu itu penting. Time is money, katanya. Sekarang ini. Buat imbat Islam sebetulnya is more than money. Lebih penting dibanding uang. Karena tidak bisa kembali lagi waktu. Setelah lewat, tidak bisa kembali lagi. Sekarang sudah 2021 kita merasakan, seiring dengan perjalanan waktu, kalau melihat Irfan sendiri, kadang-kadang mata kalau membaca juga sudah tidak tambah jelas. Mungkin fisik tidak kuat dulu. Memori juga sudah sering lupa. Dan tidak bisa kembali lagi. Seperti itu. Dan Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa ada dua hal. Di mana umat manusia, umat beliau, itu lupa atau tidak mengindahkannya. Dua hal. Yang pertama adalah kesehatan. Yang kedua adalah waktu luang. Jadi waktu ini sangat penting. Dan pre-Islamic Arab, orang-orang Quraish juga tahu mereka seling membuat puisi-puisi tentang waktu. Jadi waktu yang indah sudah berlalu. Dalam bahasa Inggris, better days gone by. Mereka sering lamentation. Yaitu topik-topik pre-Islamic poetry itu seperti itu. Dan Islam datang memberikan konteks religius. Karena kaum Quraish pada saat itu adalah pedagang. Mereka seperti disebutkan dalam surat Quraish. Mereka itu dibantu oleh Allah. Perjalanan mereka pada musim panas ke utara. Kalau musim panas supaya dingin. Dan pada musim dingin, dia ke bawah ke Yaman untuk mengambil barang dagangan. Musim dingin ke Yaman karena panas di Yaman. Dan musim dingin, musim panas ke utara karena lebih dingin. Menjual barang-barang tersebut. Mereka ditolong oleh Allah. Dan mereka sangat berhasil dalam perdagangannya. Tetapi mereka lupa. Jadi mereka itu prinsipnya living for the day. Jadi hanya pada saat itu. Enikmatan dunia. Dan mereka sangat tidak percaya dengan hari akhir. Tanpa menggunakan buku akidah yang tentunya pada saat itu belum ada. Buku-buku akidah ini ditulis lebih jauh 150-200 tahun setelah hijrah. Tetapi konteksnya sama dari Al-Quran. Allah SWT bersumpah. Wal asr. Untuk umat Islam pada saat itu, itu adalah konsep akidah. Ada hari akhir. Waktu berakhir. Dan kita akan dimintai pertanggung jawaban. Kalau masalah akidah mengenai Nabi dan Allah, karena umat Quresh ini, kaum Quresh itu sudah percaya kepada Allah. Mereka juga melihat sendiri Nabi. Dan umat Islam juga Nabi. Tapi hari akhir mereka tidak percaya. Dan mereka diingatkan. Bahwa semua itu akan berakhir. Dan kamu akan dimintai pertanggung jawab. Jadi memberikan konteks terhadap puisi-puisi pre-Islamik dengan keagamaan di situ. Itu satu. Jadi disitulah. Ada common platform antara umat Islam pada saat itu dan Quresh. Pada saat Nabi Muhammad SAW berdakwa. Jadi sangat merugi. Dan kemungkinan itu ada hubungannya dengan surat yang sebelumnya, yaitu surat Atakasur. Yang sangat relevan juga untuk kondisi kitab saat ini. Surat Atakasur ini berbicara tentang orang yang berlomba-lomba. Berlomba-lomba untuk menambah kekayaannya. Sehingga lupa. Tiap hari bekerja keras, lupa bahwa waktu semakin sedikit, semakin sedikit. Dan setiap saat kita step closer to our end. Jadi dalam Al-Quran disebutkan tiga kali Kulu Nafsin Da'ikotul Malat. Kita pernah membahasnya Da'ikotul itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris. Ivan belum menemukan dalam bahasa Indonesia perjemahan yang bagusnya. Tapi dalam bahasa Inggris itu sebetulnya bukan every soul will taste death. Tapi every soul is a tester of death. Merasakan. Pada saat itu rasa. Jadi kita itu setiap saat merasakan mati. Jadi bukan nanti akan mati. Bukan. Sekarang pun sudah merasakan. Dan kita tidak tahu kapan waktunya. Dan pada saat waktu tersebut, kita tidak bisa lagi untuk berbuat amal baik. Makanya disebutkan di sini, merugi. Disebutkan seperti itu. Tetapi Allah SWT memberikan jalan. Dalam hal ini. Jadi, memberikan jalan dengan rahmatnya. Yaitu, yang pertama adalah kecuali orang-orang yang beriman. Again, di sini dalam Al-Quran, tidak disebutkan beriman kepada siapa. Objeknya tidak disebutkan. Kalau melihat surat-surat yang lebih ke arah Madinah, kadang-kadang disebutkan. Walaupun sering kita melihat ilalah zina amanu, tapi ada kata amanu ini untuk hal lain. Beriman kepada siapa. Misalnya, mengapa, misalnya Fir'aun menyatakan pada Mimusa, mengapa tidak beriman kepada berhala. Seperti berhala di zamannya Nabi Ibrahim juga. Mengapa tidak beriman. Jadi katanya umum. Tapi pada saat ini, ini merifer kepada beriman kepada Allah. Allah SWT tidak menyebutkan juga. Tidak bisa beriman kalau tidak belajar. Jadi walaupun tidak disebutkan di sini, tetapi di sini juga adalah suatu perintah kepada kita untuk mencari ilmu. Mana mungkin kita bisa beriman kalau kita tidak memahami. Tidak mempelajarinya. Jadi walaupun tidak tertulis, implisit bahwa beriman itu juga untuk belajar. Di ayat lain, dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, A'lamu anna woha, ya la ilaha illa ana. Jadi ketahuilah. Cari tahu, investigate. Jadi tidak ditulis, tetapi kita harus melihat. Tidak hanya melihat yang tertulis saja, tetapi harus melihat apa sebetulnya yang diinginkan. Itu satu. Kemudian, jadi beramal soleh. Bukan sembarangan amal, amal yang soleh. Amal yang soleh itu, beberapa ulama menyebutkan, yang pertama harus dulus. Yang kedua, harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Amal yang soleh. Kemudian, parulama menambahkan, bahwa harus juga dengan ihsan. Dengan baik, dengan adab yang baik. Yang keempat, harus konsisten. Walaupun kecil. Itulah amal yang soleh. Tetapi ada juga yang memberikan perspektif lain dengan ilmu tadi. Iban pernah diajarkan bahwa, kalau ibu-ibu juga bapak-bapak bisa melihat, kalau ilmu itu dalam bahasa Arab ditulis sebagai Ain, Lam, dan Mim. Kemudian, kalau Lam sama Mimnya ditukar, jadi Ain, Mim sama Lam. Atau amal. Jadi, kalau ada ilmu, amalnya pun keluar. Jadi, kita tidak hanya berilmu, kemudian beriman, tidak harus dimanifestasikan. Harus dipraktekan. Amal. Kemudian, kalau sudah berilmu dan melakukan amal, itu ada satu dalam bahasa Arab juga, Lam, Mim, Ain. Lima. Artinya, bersinar. Lumia illuminate. Menerangi sekitarnya. Jadi, ada step-stepnya. Pertama, berilmu, mempraktekannya, maka kita juga bisa menerangi. Jadi, kalau dalam konteks Al-Quran, biasa menggunakan buah-buahan, samarot. Jadi, lebih buahnya wangi dan manis buat sekitarnya. Jadi, seperti itu. Jadi, ilaladina amanu wa amilu solihat. Itu amanu wa amilu solihat itu lebih dari 40 kali diulang-ulang dalam Al-Quran. Jadi, beriman itu harus dimanifestasikan. Kemudian, berikutnya, watawasawbil haq. Berpesan dalam kebaikan. Kebenaran. Hak dalam kebenaran. Jadi, kita harus saling, disinilah ada dimensi sosialnya. Jadi, kita sebagai umat Islam itu harus ada mu'amalatnya. Jadi, setelah beriman, mempraktekannya, dan kemudian kita juga harus berpegang atau mengimplementasikannya juga sebagai bentuk solidaritas sesama. Saling berpesan terhadap kebenaran. Dan juga sabar. Watawasobis sober yang terakhir. Di sini, walaupun tidak dituliskan, Allah SWT juga sudah memberikan tanda bahwa tidak mudah untuk berpegang kebenaran dan juga bersabar. Makanya, kita harus saling membantu. Di situ ada implisit. Tidak tertulis, tapi kita bisa melihat bahwa tidak mudah. Jadi, kita harus bahu-bahu. Mungkin di satu saat, seseorang lebih kuat dibanding yang lain, maka seseorang yang lain itu menolong. Di lain pihak, yang lain yang sebelah sini yang kuat menolong yang lain. Jadi, kita harus, terutama dalam konteks komunitas, kita harus saling membantu. Karena Allah SWT sudah mengindikasikan. This is not easy. Ada perjuangannya. Watawasobis hak, watawasobis sober. Dan mengenai sabar juga, baru kemarin atau beberapa hari lalu, imam di Masjid Sotres juga membacakan dalam, kalau tidak salah, waktu isya, membaca surat Yusuf. Sampai diulang tiga kali. Sobran jamilan. Sobran jamilan. Jadi, sabar dan beautiful juga. Jadi, itu disampaikan oleh Nabi Yaakub. Pada saat beliau diketahui bahwa Benyamin, adiknya Yusuf juga, diminta untuk tetap tinggal di Mesir. Sehingga beliau sendiri. Dan beliau harus sabar. Sobran jamilan. Sobran jamilan. Jadi, harus sabar pun harus jamil, harus beautiful. Kemudian, dijelaskan apa maksudnya sobran jamilan itu oleh para ulama. Pertama, kita harus yakin bahwa segala sesuatu terjadi itu karena Allah. Kemudian, yang kedua, yang ketiga ini relative. Yang kedua ini harus ridho. Ridho. Dan yang ketiga itu tidak komplain. Walaupun komplain, komplain hanya kepada Allah. Nabi Muhammad pada saat dicoba di taif, dalam doanya, komplain hanya kepada Allah. Tidak pernah kepada-kada sesama. Nabi Yaakub juga demikian dalam suri, hanya kepada ini. Jadi, seperti itu tadi. Jadi, watabah sabi, hakki watabah sabi sabi. Dan sabar itu, Ivan juga ada yang menjelaskan, sabar itu atau dasarnya dalam bahasa Arab itu seperti kaktus. Seperti kaktus, banyak durinya. Bayangkan. jadi sudah jelas, sabar itu tidak mudah dan sakit. Bayangkan harus menelan kaktus. Kita harus takut di hari neraka ada buah-buahan zakum yang lebih sakit dibanding zakum yang harus dimakan. Tidak mengenyangkan. Seperti itu, sabar itu kata dasarnya sama dengan kaktus itu. Jadi memang tidak mudah dan sakit. Tetapi kita harus yakin. Ini datang dari Allah, kita ridho, dan kalaupun kita mengeluh, mengeluhlah hanya kepada Allah. Jangan mengeluh kepada sesama atau kepada sosial media. Bayangkan, tidak, kepada Allah. Jadi demikian. Mungkin sudah waktunya lewat ya. 15 menit. Insya Allah. Demikian. Barakalawfikum. Wa'akum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.